Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama, mari kita panjatkan puja, puji syukur kepada Allah SWT Yang mana hari ini kita dikasih kesehatan, dikasih taufik, dikasih daya, dikasih ringan langkah untuk menuju majlis bangah hakiah ini Bagi mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat Kedua, tidak lupa kita sanjengkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad 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 SAW Kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'in dan umatnya sampai akhir jaman Mudah-mudahan kita mendapatkan safaat di yaumil kiamah Amin, Ya Rabbul Amin Bapak-bapak, ibu-ibu yang diramati Allah SWT Untuk kajian pagi ini kita bersama-sama, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, insyaAllah, Dayeng bakal akan membacakan surat ala bayinah Ayat 4 sampai ayat 7, insyaAllah Untuk itu, kami persilahkan Tawadal, Dayeng ilham Oke, biasa Allah airan Mas Agus Tapi kayaknya lanjut aja ke ayat 8 Karena sinkron itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang artinya Yang artinya Melaksanakan sholat Dan yang demikian itulah Ini adalah agama yang lurus Yang mengelir di bawahnya sungai-sungai Mereka di dalamnya selama-lamanya Allah riduh terhadap mereka Dan mereka pun riduh kepada Allah Yang demikian itu adalah Balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya Sadakallahu lazim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan kasiran Dayang ilham yang telah membacakan surat Al-Fayina Mudah-mudahan bacaan tadi mengawali kita Dan kita mendapatkan keberkaan dari Dayang ilham sekeluarga Dan kita semuanya yang mendengarkan Amin Selanjutnya kita akan mendengarkan Atau jadi pilihan da'i kecil Insya Allah Ananda Ahmad Sabibi Akan memberikan Suataskirah Yaitu topiknya Soroh and Saber Yaitu setih dan sabar Untuk itu Ananda Sabibi Kami persilahkan Tawadol Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Ahmad Sabibi Murakil And today I will be talking about Soroh and Saber First of all We need to thanks and praise We need to give thanks and harm to Allah Ta'ala And may peace and blessing be to our Prophet Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To all his family and companions Rasulullah Rasulullah Insya Allah Alayhi wasalam said When a servant sins increase and he does not have goodies to compensate them Allah Azza wa Jalla influence on him with sorrow to compensate for his sins Musnad Ahmad ibn Hanbal Sorrow and Saber When people ask Hazrat Abdul Qadil Jilani Khuddisah Siruhu about Saber He said Saber is to observe Saber is to observe endurance and calm at a time when a calamity blows In a manner befitting Islamic values and not despairing Allah's rahmat Mercy It is mentioned in the 156 ayat of Surah Al-Baqarah When calamity comes to them They say We certainly belong to Allah And to Him we are bound to return As explained in this ayat Saber is to entrust all of one's affairs to Allah subhanahu Not be overwhelmed by sorrow internally in the heart and externally Keeping their heart firm all the time In other words Whatever trials and tribulations they go through That have been decreed by Allah Ta'ala They shall not be engulfed in distress and agony They shall instead console themselves by remembering the glad tidings and rulings on Saber Mentioned in the Holy Quran and the Sunnah of Rasulullah S.A.W Hatam al-Assam Rahmatullahi Alayhi said Sorrow is of two kinds One is for you and the other is against you If you grieve due to worldly concerns, it is against you If you grieve for the matters concerning the akhirah, it is for you When you feel upset on losing your money, that is related to dunya and it is against you On the other hand, feeling sad and resentful due to a person's evil acts like backbiting, jealousy, or any other sin And immediately repenting is for you Subhanak Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila angta Wa astagfiruta wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masa lokep, anak siapa tuh? Masya Allah, sahabibi Aptil bapaknya Anak emaknya Mudah-mudahan suat taskirannya tadi memberi pencerahan kita semuanya Amin Sahabibi, apa kira kamu sekarang? Amin Sahabibi, siapa papanya? Ya, insya Allah, sahabibi kita doa akan menjadi anak yang soleh Amin 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 Sahabibi adalah anak saya dan sama istri Amin Pantesan gantengnya sama Mudah-mudahan kita doakan ya Amin 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 Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmatai Allah SWT Insya Allah kita melanjutkan kajian pagi yaitu kitab Adabul Mufrad yaitu bab ke-37 yang temanya silatu rohim kepada kerabat yang musyrik yang memberi hadiah. Ini topik yang sangat menarik kita bahas. Insya Allah nanti Ustadz Fahmi akan menjelaskan sedetail mungkin. Dan ibu bapak-bapak yang dikatakan ini silahkan ditanyakan unek-uneknya. Unek-uneknya apa buah hati? Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi udah baca Ahmad Surat Udah ruli dan dilanjutkan baca Tilawah Adain Ilham dan Syotazkiro Ananda Ahmad Syabibi Silahkan Ustadz. Terima kasih Om Agus. Om Agus, Om Ilham Pagala Ananda Syabibi Udah ruli Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kesehatan, sehat walafiat, sehati yang prima, bugar. Dan jauhkan dari penyakit. Yang ada penyakit diberikan kesembuhan. Dan diberikan istiqamah sampai khusnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum bitahayatil islam. Tahiyyatan wa ma'amdillah. Tahiyyatan wa ma'rakatan ka'ibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ahadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bisanin ila yamidin. Waqala Allah ta'ala fil quranil karim a'audhi bin lamin syaitun rajim. Wa sari'u ila ma'afiratin wa rabikum wa jannatin arduhasamawatu wal ardhu wa indats lil muttaqin. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasuluh wa nahnu ala dhalika minal syahidin. Sahabat-sahabat insyaAllah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada yang baik hatinya yang memulakan Allah ditinggikan derajatnya. Didoakan oleh jutaan miliar malaikat untuk kita semua. Dicatat oleh malaikat malam dan malaikat subuh. Alhamdulillah. Hari ini kita masih berada dalam hidayah Allah. Taufik Allah subhanahu wa ta'ala. hati kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yaitu sekarang ini menuntut ilmu. Alhamdulillah. Salah dan salam kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang pernah yang mengajarkan kita yang berjuang. Mengajarkan kita sepenuh cinta. Berjuang. Meninggikan kalimat Allah dengan luar biasa. Tanpa putus asa. Dan Rasulullah salam nanti akan hadir menemui umatnya. Umati, umati. Umatku, umatku dan memberikan syafaat setiap saat di hari kiamat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja berada yang baik hatinya yang dimulakan Allah ditinggikan derajatnya didoakan oleh jutaan miliar malaikat untuk kita semua. Hari ini berada kita berada mengkaji sebuah kitab yang sangat spektakuler. Kitab apa, Bapak-Ibu? Al-Dabul Mufrod. Al-Dabul Mufrod. Siapa autornya? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Rahimahullah. Sekarang sudah berapa ya? 37. 37. Masya Allah. 37. Judulnya apa? Silaturahim kepada kerabat yang musyrik dan memberi hadiah. Silaturahim dengan kerabat yang musyrik dan memberinya hadiah. Oke. Kalau nanti datang ustadz dari Mamuju rame-rame kita minta konsultasi dan rukia. Sekarang Bapak 37. 37 atau 27? 37. 37. Benar ya. Sekarang Bapak 37. Satu Rahim dengan kerabat musyrik dan memberinya hadiah. Tapi Mamuju tuh dimana? Mamuju gak tau ya? Gimana Mamuju? Tau. Dimana? Dimana Tante? Gak tau. Mamuju bukan di Sumatera ustadz? Hah? Sumatera ya? Mamuju. Saya juga gak tau dimana ya? Tuh. Di Sulawesi Baratat. Nah saya mau ngomong gitu tuh Sulawesi Barat. Kenapa takut ketemuan Sulawesi? Angin Mamuju. Kalau gak salah dulu Mamuju tuh kena gempa gitu. Mamuju. Benar kan? Itu dekat dari Palu soalnya. Dekat Palu. Palu. Selamat siap. Gempanya hebat betul ya? Palu, Mamuju gitu kan. Hampir kena tsunami ya? Apa kena tsunami dulu ya? Daeng? Enggak. Cuma lumpur. Gempah aja ya? Oh iya lumpur yang jalan itu ya? Iya. Lumpur yang berubah itu. Ya itu Mamuju. Allah Akbar. Kita kenalan dengan negeri kita yang sangat banyak. Oke. Sampai-sampai insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana saja berada yang baik hatinya. Untung ada daeng ilham. Jadi bisa dijawab nih. Mbak bingung juga saya nih. Ya pelajaran juga berarti tak bisa. Iya. Oke. Alhamdulillah. Sampai-sampai insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana saja berada yang baik hatinya. Yang dimulihkan Allah. Ditinggikan derajatnya. Didoakan oleh jutaan miliar malaikat. Untuk kita semua. Dengan doa-doanya yang mustajab. Hari ini kita berbicara tentang. Silaturahim dengan. Keluarga. Keluarga. Misrik. Dan memberinya hadiah. Hadiah. Jadi ini hadisnya. Hanya satu. Yang dikot oleh Imam Al-Bukhari. Nah insya Allah. Kita akan bahas. Kata. Om Murakib. Kita bahas. Kita kuliti. Wah. Iya. Kemudian kita kunyah-kunyah. Dari kuliti. Sampai tumpas. Kita kunyah-kunyah. Dan kita nikmati. Masya Allah. Sahabat-sahabat. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana saja berada yang baik hatinya. Oke. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babun silatidhirrahim. Al-Mushriki wa ta'adih. Bab silaturahim. Kepada saudaranya yang masih musyrik. Dan memberinya hadiah. Apa ini masuk dengan musyrik? Om-om tante-tante. Bapak. Ibu-ibu. Menyukurkan Allah. Selain Allah. Terus apa lagi? Apa ini masuk dengan musyrik? Apa ini masuk dengan musyrik? Menyembah Nabi Isa juga. Musyrik juga, Ustaz. Ya. Menyembah Nabi Isa. Karena Allah hanya satu. Jadi menyekutukan. Ada yang belum paham gak? Apa sih arti menyekutukan? Mendoakan. Mendoakan. Jangan salah paham. Mendoakan. Karena ada yang salah paham. Menyekutukan. Apa yang nempel-nempel di rambut itu, Ustaz? Begitu. Karena banyak kutunya, Ustaz. Bukan itu ya. Sekutu. Nah, orang dulu bilang. Ya, jamannya tante po. Jamannya tante po dulu ya. Tante po ya. Waktu sekolah di FF. Awas ada sekutu. Begitu. Sekutu. Kalau bahasanya, bahasanya bertawi ada company. 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 Ya, jadi sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah menjadi bahasa Melayu. Sekutu. Sekutu artinya tidak sendiri. Itu rame-rame. Ya, itu sekutu. Jadi kita tidak menjadikan Allah ada sekutu. Atau menyekutukan Allah. Menjadikan Allah lebih dari satu. Nah, itu musyrik. Ya, musyrik. Nah, kenapa di jaman Quraish itu selalu diistilahkan musyrik. Musyrikin Quraish. Kenapa? Ya, ada istilah musyrikin Quraish. Atau istilah. Ya, nanti akan kita temui ada perkataan-perkataan sahabat. Ya, Rasulullah S.A.W. Saudaraku, orang tuaku masih musyrik. Begitu. Kenapa? Ada apa dengan Quraish? Saat itu? Menyembahkan patung. Ada apa tadi? Menyembah? Berhala patung-patung ya, Pak. Oke. Jadi, menyembah berhala patung. Ada yang terkenal di Quraish itu patung apa? Bapak, Ibu, Ibu. Ada Uzzah. Uzzah. Pak. Lata Uzzah. Lata Uzzah. Masya Allah. Apalagi? Yang sepasang itu. Sahabat-sahabat insya Allah S.W.T. Di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi, di Ka'bah itu ada patung yang besar sekali. Besarnya suku di Al-A'la'ihim. Suku di Al-A'la'ihim itu pokoknya, apa suku di Al-A'la'ihim ya? Suku di Al-A'la'ihim itu ya susah digambarkan. Jadi patungnya besar banget. Kalau ampamanya Ka'bah itu tingginya, Ka'bah itu sekarang tingginya besar ya. Tinggi banget. Ka'bah tingginya mungkin 12 meter ya. Atau 20 meter. Sahabat-sahabat insya Allah S.W.T. Di mana saja berada. Jadi patung itu dulu Ka'bah nggak tinggi sekali. Tapi akhirnya ditinggikan. Akhirnya patung itu besar sekali. Nah, kalau ada nonton film Bilal. Kartunnya dulu di sini rame itu. Saya dulu merekomendasikan sekali untuk nonton film Bilal itu. Karena bagus ini isinya. Itu ada patung besar. Dan memang di Ka'bah itu dalam sejarah dikatakan ada kiri-kanan sepasang. Jadi ada pintu Ka'bah. Ada sebelah kiri. Ada sebelah kanan. Itu patung besar. Berdiri. Jadi patung besar itu ada lata uzak. Ada manat. Jadi surat apa itu? Surat Najm. Aparu'ayitumullata wal'uzza wa manata althalithat al-ukhra. Alakum add-dakar walahul anta. Tilka idhan kismatun dizah. Itu dikatakan, digambarkan dalam surat Surat Oke, sahabat-sahabat yang sangat subahana Dimana saja berada, yang baik hatinya Yang dimuliakan Allah dan ditinggikan derajatnya Ini patung itu besar sekali Sehingga ketika mau Apa namanya Allah SWT Mau pergi bisnis Maka dia mendatangi patungnya Berapa banyak Rasulullah SAW dan Sahabat-sahabat Membasmi Atau menghancurkan Patung-patung yang ada Di dalam Ka'bah Dari sekitarnya Ada berapa patung Ada seribu Masya Allah Ada berapa lagi Tiga ratusan Tiga ratusan Gitu ya Tiga ratusan Ada berapa Ada berapa patung Bapak-bapak, ibu-ibu Yang insya Allah SWT Dimana saja berada Yang baik hatinya Rasulullah SAW Kemudian membersihkan patung-patung yang banyak itu Oleh Bilal bin Rabban Dan sahabat-sahabat Yang dengan hum Semuanya Kemudian Bilal naik ke atas Ka'bah Setelah dibersihkan Dan kemudian Azam Allahuakbar Allahuakbar Begitu Ada berapa Ada sepuluh patung Ada sepuluh Berhenti Ada berapa Kanan kiri Ada Oke Ada tiga ratus enam puluh patung Di sekitar Ka'bah Bahkan saking banyaknya Akhirnya taruh di Taruh di mana Taruh di dalam Ka'bah Nah sahabat-sahabat Insya Allah SWT Dimana saja berada Yang baik hatinya Sekarang kita bertanya Kenapa mereka Ada patung Di samping Ka'bah Padahal Dulu Nabi Ibrahim Nabi Ismail Itu Tidak Mengajarkan itu Nah Kenapa Kok tiba-tiba jadi ada patung Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Insya Allah SWT Dimana saja berada Yang baik hatinya Kenapa itu Ada yang bawa Ada yang bawa Masya Allah Ada yang bawa Siapa itu yang bawa Karena Karena mereka Apa Menyangka orang saleh itu Bisa untuk meminta Sama dia untuk mewakili Allah Masya Allah Jadi dibuatin patung Masya Allah Yukarribuna zulfa Itu bahasa ininya Ya Jadi ketika Mereka Ditanya Kenapa Kamu menyembah patung itu Begitu Ya Kenapa kamu menyembah patung itu Patung yang tidak memberikan Bahaya Ya Tadi yang Ayib Surat An-Najam Apa tadi Jadi patung-patung itu Yang ditulis Dengan nama-namanya Macam-macam Kamu Kamu ngikutin Enek-enekmu yang kalian Betika Membawa patung Membuat patung Terus kemudian menyembahnya Ya Illa zon Zon doang itu Itu cuman kira-kira aja Jadi mereka mengatakan bahwa Ya Kira-kiranya mereka Zonnya mereka Filsafatnya mereka Ini jadi Kalau akhidat itu Jangan pakai Filsafat ya Oh ibu-ibu Ya Oh ini kan Buat Menguat Buat mendekatkan kita Kepada Allah Zon itu Adalah Lahirnya Dari hawan nafsu Nah Seperti Kisahnya Juga pada Zaman Nabi Musa Alayhi Salam Siapa yang Membuat patung itu Patung apa Berdiri zaman Nabi Musa Padahal baru Ya baru Tapi Amiri 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 Amirin Amiri yang Membuat patung itu Dan hebatnya Amiri itu Dia termasuk Ya Spiritual Bukan spiritual Sebenarnya Dia Kalau bahasa sekarang itu Dukun Dia tahu Dia bermain Dengan alam gaib Dia bermain Dengan jir-jir Akhirnya dalam Al-Quran disebutkan Bagaimana cara Amiri bisa bikin Patung Sapi Dan sapi itu Bisa ngomong Sapi itu bisa ngomong Tapi bukan ngomong Kayak manusia Iya Saya ini adalah sapi Saya ini Yang menciptakan ini Enggak Tapi Bicaranya hanya sebentar Iya atau tidak Begitu Patungnya itu Tapi kan itu Sungut menanggikan juga kan Patung Nah patung itu dibuat dari Dari emas Dari emas Dari emas Makanya Mohon maaf Jin-jin Setan Iblis Itu ada sakut Pautnya dengan emas Makanya benda pusaka Itu ada emasnya Ada emasnya Ada ini dan sebagainya Dan itu sangat suka Emas Jin sangat suka Dengan emas Sahabat-sahabat Insya Allah Subhanahu Dimana saja berada Yang baik hatinya Makanya orang Biasanya minta kekayaan Itu yang dikasih adalah Emas Sama tiul-tiulnya Sama apalap Nah sahabat-sahabat Insya Allah Subhanahu Dimana saja berada Yang baik hatinya Ini Samiri Mengumpulkan emas-emas Yang dibawa oleh orang Yahudi Ketika dikejar oleh Firaun Iya kan Kejar oleh Firaun Kemudian dikumpulkan oleh Samiri Kemudian Samiri Melebur Temen cetak Saat itu Nabi Musa Sedang Sama-sama Kita buka Dengan baca Sedang berada Di Sedang berada Di Dan yang demikian Yang beriman Mengajarkan Kebajikan Gunung Tur Gunung Tur Nah selama 40 hari Insya Allah Ananda Amasabibi Cepat sekali Berapa hari Cuma jadi sama dia Kemudian Di sebelah Hei ini Tuhan Kalau kalian minta Dia tanya aja sama Patung ini Kamu terselakan Iya kamu beri atau tidak Gitu Assalamualaikum Ya hebat Saya ingin Untuk itu Ananda Sahabibi Nginnikah nih Sama sifuan Tuhan Kira-kira Apa namanya Langcer Enggak Assalamualaikum Wabarakat Ya lancar Enggak Langgeng Langgeng Sotaskiro Yaitu topiknya Soro and Sabor Langgeng Untuk itu anak-anak sahabibi, kamu tersilakan. Sama-sama itu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana saja berantakan baik hatinya. Nah, patung itu dibuat untuk mendekatkan kepada Allah. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Jadi, patung itu sebagai perantara saja. Supaya kalau ada yang dilihat, ini makanya kita jadi... Untuk itu anak-anak sahabibi, kamu tersilakan. Jadi serius. Akhirnya mereka membuat patung si sahabibi ini. Mengajinasikan Allah ada di dekat dia. Dan lama-kelamaan di zaman Rasulullah SAW masih kecil. Di orang-orang Quraish, itu patungnya juga sudah banyak. Ya, anak-anak sahabibi. Sampai-sampai, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana saja berantakan baik hatinya. Yang dimilakan Allah ditinggikan derajatnya. Pertanyaannya. Pada zaman Nabi Nuh juga, orang-orang solehnya itu juga dibuatkan. Menarik kita bahas, insya Allah nanti. Semuanya silaturahim kepada Agabun Mufot. Yang didoakan oleh Juta Amin. Yang menaikan untuk kita semua. Amin, ya Rabbul. Amin. Jadi patung itu bagi orang-orang yang cahaya itu adalah sebagai untuk... Pantasan gantengnya sama. Dan kita doakan ya. Diri ini berusaha. Sehingga kalau beribadah. Jasa Allah khairan, 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 sahabibi. Mudah-mudahan selalu dikutupah dalam belajarnya. Bisa mengimajinasikan. Jadi anak soleh. Amin, ya Rabbul. Patung di depan. Terus kemudian melihat patung itu. Terus kemudian, ah begitu. Atau yang kedua, patung itu adalah miniatur dari orang-orang soleh. Dari orang yang ibadahnya tinggi. Sehingga dibuatkan patung, datang ke kuburannya. Gak puas dengan kuburannya. Terus kemudian dibuatkan patungnya. Begitu, sahabat-sahabat. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana saja berada yang baik hatinya. Nah, ini ya. Jadi, patung itu asalnya adalah sejarah orang soleh. Kemudian dijadikan patung. Dijadikan seperti Tuhan. Sahabat-sahabat, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jaman Nuh, di jalan Nabi Nuh sudah terjadi. Ya, begitu. Wa qalul la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddau wa la suwa'a'u wa la yagutawai'u kuwa nasro'u. Nah, itu berapa orang solehnya diberapa tuh pada jaman Nabi Musa. Jasa kelahan khairan, kasiran, sahabibi, mudah-mudahan selalu isi jamaah. Jadi berkatalah, jangan kamu hancurkan, wahai Nabi Nuh. Ya Tuhan-Tuhan kami, jangan kamu celak. Jangan kamu hancurkan. Siapa namanya? Wadah. Namanya Wadhan. Terus ada lagi namanya Suwa'an. Ada lagi namanya Yagut. Ada lagi namanya Ya'uqo. Ada lagi namanya Nasro. Nah, ini lima. Lima orang besar. Lima patung, lima orang soleh. Soleh banget. Soleh banget. Sahabat-sahabat, insya Allah subhanahu wa ta'ala di manusia yang berada yang baik hatinya. Ini bahaya betul. Jadi ada kuburan orang soleh. Kalau nggak dijaga, itu bisa jadi patung itu. Kalau ada yang bikin patung besar, maaf nih. Imam Syafiq rahimahullah aja ya. Itu kuburannya sekarang ada juga yang menyalahgunakan itu. Dia datang ke kuburan makam Imam Syafiq yang di Mesir. Kan makamnya di Mesir tuh makamnya. Itu mereka pada ibadahnya tawaf. Bukan yang tawaf di Ka'bah. Tawaf mirip seperti itu. Tawaf di kuburan. Kalau mempahamnya ada prastu provokator. Dia bikin patung. Dia bikin wajah nih Imam Syafiq. Ayo, kamu beribadah kepada Allah. Tapi menatap Imam Syafiq. Meminta supaya didoakan oleh Imam Syafiq. Begitu. Nggak boleh. Ada juga yang salah kaprah. Datang ke kuburan Rasulullah S.A.W. Makam Rasulullah S.A.W. di mana? Makam Rasulullah S.A.W. Madinah. Di Madinah. Di Masjid Nabawi. Nah, itu nggak boleh berdoa. Ya Rasulullah S.A.W. Jadikan kami orang-orang yang banyak rezekinya ya Rasulullah S.A.W. Itu nggak boleh. Berarti minta ke? Nabi Muhammad. Minta kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh. Yang meminta hanya kepada Tuhan. Jadi itulah musyrik. Musyrik itu kadang-kadang nggak perlu nyembah-nyembah. Nyembah-nyembah. Apa namanya? Patung. Tapi kadang-kadang salah doa. Salah orientasi. Nah, disinilah kalau akidah kita. Allah hanya satu. Allah yang bisa berbuat apa saja. Allah tempat meminta. Jadi jangan meminta kepada Rasulullah S.A.W. Tapi ketika kita mendatangi Rasulullah S.A.W. Kita hanya disunahkan menyampaikan salam. Begitu. Menyampaikan salam. Nah, menyampaikan salam itu artinya mendoakan Rasulullah S.A.W. Ketika kita mendoakan Rasulullah S.A.W. Allah akan berikan. Allah akan memberikan salamnya Allah kepada kita. Berapa kali? Kita memberikan salam kepada Rasulullah S.A.W. 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 Siapa yang menyampaikan salam. S.A.W. Salam itu doa ya. S.A.W. Maka Allah akan membalasnya dengan berapa kali? 10 kali. 10 kali. 10 kali. Dan semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah S.A.W. Maka Allah nanti akan jadikan urusan kita mudah. Kita sudah bahas ya. Sebelum kita mengkaji kitab ini. Sudah ada berapa kitab? 8 kitab ya. Aku tidak salah ya. Yang sudah kita bahas nih yang telusai. Nah, sebelumnya kita membahas rangkaian atau kitab. Tapi kita samurikan ya. Tidak baca secara literat seperti sekarang. Kurang lebih ada berapa? 60 atau 70? Dari kitabnya Imam? Imam siapa? Imam Shafi'i. Bukan Imam Shafi'i. Imam Ibn Qayyim. Semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah S.A.W. Udah asyad. Allah nanti yang akan membalasnya. Apa? Rejuki kita semakin banyak. Urusan kita semakin mudah. Karena kita hanya bersalawat saja kepada Rasulullah S.A.W. Itu yang hanya diperintahkan oleh Allah. Bersalawat. Bukan ini meminta kepada Rasulullah S.A.W. Nah, ini syirik. Ya Rasulullah S.A.W. Sekarang pusing-pusing badan saya. Ya Rasulullah S.A.W. Ya sembuhkan dong. Kuping-kuping saya nih. Kepala saya nih. Aduh, mata saya kok jadi. Nah, mintanya ke Rasulullah S.A.W. Tidak boleh. Karena Rasulullah S.A.W. Adalah sebagai manusia. Meskipun Rasulullah S.A.W. Manusia yang disayang oleh Allah S.A.W. Tapi kita tidak meminta kepada Rasulullah S.A.W. Bagaimana dengan tawasul kepada Rasulullah S.A.W.? Tawasul. Ya tawasul yang baik. Itulah salawat. Allah s.a.w. Itu tawasul yang baik. Ketika kita mau berdoa. Tawasul kepada Rasulullah S.A.W. Ya itu tadi. Kita doa dulu pada Allah ya. Doa, adab doa pada Allah adalah. Bertahbih. Muji Allah. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian. Berselawat kepada Rasulullah S.A.W. Allah s.a.w. Ida kathir wa s.a.w. Alhamdulillah. Walam yakun lahu mani kaffiru haa min al-amali. Pada Rasulullah S.A.W. Jadi minta ketika kepada Allah ya Allah. Ya s.a.w. Aku berdoa padamu ya Allah. Untuk kawal. Untuk kawal. S.A.W. Dan barok keberkahan untuk Rasulullah S.A.W. Allah s.a.w. Barik alai. Baru kita berdoa. Ya Allah. Tapi tawasulnya. Wasilahnya menyebut kata-kata. Rasulullah S.A.W. Allah s.a.w. Allah s.a.w. Allah s.a.w. Allah s.a.w. Itu yang dibenarkan. Itu Rasulullah S.A.W. Jadi bukan salah. Ya Rasulullah S.A.W. Yang yang ditunjukkan ya Rasulullah S.A.W. Dia berkata. Sabar adalah untuk melihat. Ya Rasulullah S.A.W. Kepala saya pusing ya Rasulullah S.A.W. Kantong ini kering banget. Bokeh banget hari ini ya Rasulullah S.A.W. Tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah S.A.W. Begitu sahabat-sahabat ini s.a.w. Jadi hati-hati dengan syirik. Meskipun tidak menyembah patung. Tapi percaya kepada kekuatan lain. Itu juga syirik. Ada kris nih. Ada kris. Kris ini. Kalo malam Jumat. Dia bisa terbang. Kalo malam Jumat. Dia minta makan. Karena dia mendatangkan keberkahan. Kalo dikasih makan. Gampang makan. Makannya gampang banget. Ya apa? Makannya bakso cuma satu. Ya satu ini. Wah ada yang begitu. Kris makan bakso itu. Ada yang makannya cuma air putih doang. Tapi malam Jumat. Kasih jam sekian. Nah percaya kepada kris. Yang bisa memberikan keberkahan. Yang bisa menyelamatkan manusia dari. Nah itu syirik. Begitu. Jadi kalo suka kris sebagai benda pusaka saja. Sebagai apa namanya. Bagus ukurannya gitu ya. Itu produk budaya. Ya gak apa-apa. Kayak pisau aja gitu. Tapi jangan jadikan kris ini sangat bertuah. Saya taruh itu di pojokan itu. Saya kasih makan terus. Saya kasih ini terus. Saya kasih sajen. Rujuki saya makin segar. Nah itu gak boleh. Karena ada kris itu. Kris itu tidak. Tidak bisa memberikan madorat. Dan tidak bisa memberikan manfaat. Nah ini. Hanya kepada Allah kita berdoa. Ya Allah. Kuatkan badan saya. Ya Allah. Nah sunnah Rasulullah SAW. Kalo mau kuat badan. Minum habatul saudara. Minum air zam-zam. Minum olive oil. Begitu. Sesuai dengan Rasulullah SAW saja yang kita lanjut. Jangan kira-kira begitu ya. Nah ini hati-hati sekali. Ini zonnah. Sungguhnya zon kira-kira atau filsafat. Atau pikiran-pikiran yang. Oh kalo kris ini ditaruh disini kayaknya mantep nih. Oh kalo patung ini ditaruh disini. Nah ini jangan. Saya waktu ke Thailand. Waktu ke Thailand. Itu naik taksi. Itu dia di depan mobilnya itu ada patung. Patung kecil. Ya maaf patung apa. Gak tau Tuhannya dia lah. Ya maaf perutnya gendut. Begitu kan. Terus kepalanya botak gitu ya. Nah terus ditaruh tuh di itu. Guda kali Pak itu. Patung guda. Guda kayaknya ya. Begitu. Begitu masuk. Nah saya anak kan naik taksi ya. Begitu naik itu. Dia nyembah dulu begini. Oh kayaknya hormat banget. Terus saya waktu itu nginep cari hotel murah. Eh di depan hotel itu ada patung gude banget. Ada 4 meter. Setiap yang lewat ya dia harus berhenti. Kemudian memberikan hormat. Nah itu syirik juga. Meskipun kita tidak punya patung. Tapi punya cincin yang bertuah. Kita takdim. Kita percaya punya kemampuan gaib. Nah itu juga gak boleh. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik. Nah ini orang-orang Kureh. Saat itu masing-masing punya patung pribadi-pribadi. Patung yang besarnya aja itu 360. Garis 60. Sekililing Ka'bah itu patung semua. Patungnya ada yang satu meter. Ada yang dua meter. Yang paling gede itu patungnya Lata, Uza, Hubal, Manat. Nah itu patung yang besar itu. Sekililing Ka'bah. Tapi yang paling besar itu Lata dan Uza. Itu di samping Ka'bah. Itu sepasong gude banget. Saya mencapai insya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Yang baik hatinya. Yang dimulakan Allah. Ditinggikan derajatnya. Jadi patung itu. Itu dibuat supaya orang yang datang ke Ka'bah. Itu kemudian nyembah-nyembah. Dan minta keberkatan. Dan minta patunjuk. Kalau mau bisnis. Kalau mau nikah. Kalau mau apa lagi. Mau nikahkan anaknya. Datang dulu ke patung. Dan kasih dulu. Kasih dulu sajennya. Atau kasih dulu duitnya. Dulu ada dukun-dukun yang menjaga patung itu. Nah disitulah. Jadi ada tiga. Satu dukun-dukunnya. Kedua kekuasaannya si Abu Jahal ini. Seperti itu. Ketiga ada tentaranya. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Yang baik hatinya. Mirip sekali dengan Fir'aun. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Artinya awalnya adalah yang membawa patung itu adalah Amr bin Luhai. Amir. Amr bin Luhai. Itu yang pertama kali membawa patung ke Kureis. Itu dia itu orang bisnis. Dan dia itu orangnya pintar. Cerdas. Dan suka sekali dengan berhala-berhala. Dengan filsafat-filsafat. Dengan apa bahasanya itu? Ya mistik-mistik lah. Kira-kira begitu. Jadi Amr bin Luhai. Dia datang ke negeri Syam. Nah di negeri Syam. Kemudian dia mendapatkan ada suku besar. Dari Al-Malik. Kemudian di sana dia belajar. Belajar berapa bulan. Atau belajar satu tahun. Saya lupa itu. Pokoknya belajar lah. Katakanlah di sebuah universitas di sana. Wah begitu. Kemudian dia lulus lah di sana. Dilantik lah dia. Disudak lah di sana. Sebagai seseorang yang terpelajar. Yang ahli patung. Yang menjadi dukun. Kira-kira begitu. Kemudian dia bawa. Namanya Hubal. Jadi Hubal itu dari Syams. Syams itu dulu dikuasai oleh Romawi. Jadi Hubal dibawa. Patung Hubal dibawa. Menurut kepercayaannya suku Al-Malik dan Al-Habini. Dua suku besar. Itu patung Hubal ini adalah berhala yang memberikan keberkahan. Membuat nyaman keluarga. Kira-kira begitulah dibuat lah ini. Terus kemudian ini tapi harus kasih saja. Dikasih makan. Kalau kurang, kalau kering-kering ini minta saja sama si Hubal ini. Kemudian turun hujan. Kalau kering-kering ini minta saja sama Hubal ini. Nanti pertaniannya akan subur. Bisnisnya akan bagus. Nah Mekah itu kan tidak ada pertanian. Tapi yang dipentingkan oleh Mekah adalah hujan. Karena air itu. Begitu. Ya meskipun ada air jam-jam ya. Nah sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah diwisuda. Siapa tadi? Ini sudah? Ini sudah. Itu adalah. Siapa sih namanya? Amar bin Luhai. Ya Amar bin Luhai. Akhirnya Amar bin Luhai pulang lah. Ya pulang dari negeri Syam itu. Dan dia membuat. Apa nama membuat patung. Patung siapa tadi? Hubal. Hubal. Patung Hubal. Hubal. Ya Hubal. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak patung. Kayak patung. Ya maksudnya kan. Zaman berhala. Habi Musa bentuknya sapi. Oh iya. Dia bentuknya manusia ya. Bentuk mati. Bentuknya manusia mungkin masih diapain. Nah si Amar bin Luhai ini punya ilmu lah. Punya knowledge lah tentang patung. Filsafat-filsafat patungnya. Bisa menurutkan hujan. Belajar mantra-mantranya. Belajar. Oh pokoknya macam menengkap lah ya. Mantra-mantranya begitu. Akhirnya Hubal. Eh Hubal. Amr bin Luhai ketika di Mekah. Nah dia berkreasi. Membuat patung besar. Dua patung yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Hubal. Nailah dan Asaf. Itu buatan. Buatan dalam negerinya. Buatan domestiknya. Patung domestiknya. Kalau patung importnya kan ada namanya Hubal. Dibuat patung domestik. Patung dalam negeri. Yaitu. Apa namanya tadi Pausa? Nailah dan Asaf. Nailah dan Asaf. Jadi Nailah ini adalah orang yang sangat soleh. Biasanya patung itu dibuat karena keberadaan nama orang soleh. Istrinya Usman bin Affan setelah. Nailah itu bukan perempuan Pak. Iya perempuan. Tapi dia soleh. Nah istrinya Usman bin Affan namanya Nailah. Setelah mengukul sumrukohyah. Istrinya namanya Nailah. Nailah itu nama-nama orang baik, nama-nama soleh. Sehingga dijadikan patung. Dan Asaf. Asaf. Akhirnya dibilang sama orang Bekasi jadi asap. Itu marketingnya Amr bin Luhai. Iya Amr bin Luhai. Akhirnya Amr bin Luhai dia menjadi orang-orang creator. Dia pembuat patung. Ahli patung itu. Siapa yang mau bikin patung ke Amr bin Luhai. Udah dibaca-bacain. Terus kemudian dikasih oh ini patung ini. Ini patung ini modelnya adalah model untuk perjalanan. Jadi kalau kalian berjalan. Kalau kalian takut dan sebagainya. Ya pegang aja pencet kepalanya. Terus baca ini. Terus pegang kakinya. Eh begitulah kira-kiralah. Ini pinter sekali untuk membuat. Ya membuat macam-macam kayak begitu. Itu Amr bin Luhai. Salah satunya yang terpengaruh adalah Umar bin Khotob. Umar Khotob. Umar Khotob yang belum masuk Islam. Sehingga Umar bin Khotob suatu hari. Ia tertawa terbahak-bahak sampai ditanya. Oh hai Umar. Kamu kenapa tertawa terbahak-bahak? Umar ketawa. Kamu tahu nggak? Dulu saya waktu jahili ya. Saya ikut rombongan. Bisnis. Begitu. Saya jarang jauh. Tapi saya bawa patung. Kayungin dari roti. Udah tertawa duluan sih ibu. Saya bawa patung. Begitu. Saya bawa patung. Nah patung ini yang akan menjaga saya. Karena kan namanya perjalanan jauh bisnis. Rawan merampok. Ya nggak? Begal. Begitu. Ya. Terus kemudian rawan kelaparan. Terus rawan binatangnya mati. Oh itu kalau perjalanan jauh itu biasanya Syams. Itu berapa hari jalan kaki itu naik itu. Jauh itu berapa bulan itu bulat-balik. Nah itu rawan kudanya mati. Atau kudanya mati. Atau apa namanya ontanya mati. Buh. Gawat itu. Nggak ada makanan. Jalan kaki. Ada air. Ya kan? Nah makanya aku bawa patung. Patungnya banyak lagi aku bawa. Patung itu terbuat dari roti. Roti kering. Nah begitu. Nah suatu hari aku udah menyembahnya patung. Aduh lapar banget. Hei Tuhan aku lapar banget nih. Nggak ada makanan ya Tuhan. Tolong aku dong begini. 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 Begitu kan. Akhirnya Tuhannya diem aja kan. Ya potek dulu kakinya deh. Jempolnya dulu potek. Tep. Gigit sama umar. Enaknya tuh patungnya. Nah berdoa lagi. Ya sambil motek. Motek dikit. Nggak apa-apa ya Tuhan ya. Kamu kan Tuhan nih. Kamu nggak perlu inilah. Saya lapar banget nih. Dipotek lagi sama. Akhirnya. Dipotek dikit. Dipotek hidungnya. Dipotek ininya. Habis. Ada di perutnya Umar bin Khotab semua itu. Nah akhirnya. Habis patungnya kan. Aduh aku sudah makan patung nih. Berapa patung dimakan. Sahabat-sahabat ini. Sahabat-sahabat ini. Nah. Disitulah Umar tertawa. Aduh bodoh banget saya ya. Ngapain sih roti dibikin patung minta sama roti. Dibikin minta sama kita. Dimakan. Begitulah logikanya. Ya. Patung sudah saya agung-agungkan. Lohi sudah kayak agung-agungkan. Begitu. Jadi yang membuat ramai patung itu di Mekah adalah. Siapa tadi? Umar. Amrubin Luhai. Amrubin Luhai. Amrubin Luhai. Amrubin Luhai. Ya. Nah Amrubin Luhai ini lihai sekali dia. Pandai sekali dia. Punya skill. Karena sudah diajarin kan di universiti oleh di Universiti Syams. Ya. Begitu sahabat-sahabat Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tadi di apa namanya. Itu tadi ya. Universiti di Syams itu. Ya. Langsung dilantik oleh sukunya siapa? Suku Al-Malik dan suku Al-Halbini. Begitu ya. Nah sahabat-sahabat Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana saja berada yang baik hatinya. Nah jadi. Apa. Dulu memang kisahnya begini. Amrubin Luhai itu dia sakit. Ya sakit. Gak tau sakitnya pokoknya sakit kronis lah. Sakitnya itu kronis. Terus sakitnya. Apa ya. Berat lah. Kemudian dia bilang. Eh Amrubin Luhai. Kamu ini sakit keras ya. Kamu datang aja ke Syams. Di situ ada pemandian air panas. Di Syam itu. Syam itu di mana Syam? Di mana kan Pak itu? Di Banon, Syria. Iran. Banon, Syria, Palestina. Terus. Jordan. Terus. Irak masuk. Iran gak Pak? Iran gak? Iran itu Persia masuk. Ya Irak masuk ya. Irak. Ya Mas. Iaman masuk ya Pak. Iaman masuk Jazirah. Oke. Jadi datanglah dia ke sana. Ke Syams. Ya mungkin Syam ini di daerah Palestine itu apa gitu ya. Daerah sebuah gunung. Yang ada air belerang. Pemandian air panas lah. Nah kemudian merendam di sana. Merendam. Eh penyakitnya. Ya penyakitnya sembuh. Penyakitnya sembuh. Karena merendam air panas. Memang kadang-kadang air panas itu bagus. Penyakitkan mungkin sepurat kali atau apalah ya. Kadang-kadang ya abang saya sembuh tuh. Sering ke theater. Mandi ke apa namanya. Merendam air panas gitu ya. Gandung belerang. Penyakitnya benar-benar hilang. Kemudian Amr bin Luhai dibisikin. Kamu tahu nggak di sini nih. Karena kita percaya Tuhan nih. Tuhan ini banyak. Ah begitulah. Nah. Akhirnya Amr bin Luhai juga kasih minum. Ini coba minum ini. Minum air bertuah nih. Air yang sudah di. Ya air yang sudah di mantra-mantra. Begitu. Akhirnya Amr bin Luhai benar-benar dia merasa sembuh, excited. Apa saja yang diomongin oleh penduduk Al-Malik ini diterima. Dicacet sama Amr bin Luhai. Oh pokoknya dibelajar semua dari itu. Akhirnya Amr bin Luhai lah ya membuat patung sebanyak-banyaknya di samping Ka'bah. Sampai 360. 360 patung. Begitu sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika patung Mekah. Rasulullah salam bersihkan semua. Semua patung disikat, dihancurkan. Sampai patung yang terbesar yaitu patung Uzza. Lata. Itu sampai hancur. Tergeletak di tanah. Talunya berbidikkar. Begitu. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana saja berada yang baik hatinya. Itu berbicara ramuh syrik patungnya. Wah denom tiga-tiga. Hadisnya belum kita baca ya? Belum. Oke kita baca cepat lah ya. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana saja berada yang baik. Intinya zaman sekarang pun akan terjadi patung-patung itu berhala atau kemusyikan itu ada. Modelnya macem-macem. Oke kita baca. An-Ru'a Omar. Hadassana Muhammad bin Salam. Jadi bercerita kepada kami Muhammad bin Salam. Lalu pertama. Akbaruna Ubdah. Yang kedua adalah Ubdah. Yang ketiga An-Ubaidillah. Yang keempat An-Nafiq. Yang kelima An-Nibnya Omar. Dari Abdullah bin Omar. Ro'a Umar. Suatu hari Umar bin Khattab itu melihat ada apa namanya. Apa bahasanya itu. Apa kalau bahan yang halus yang mahal itu. Sutra. 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 Gitu. Sutra. Ya Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah Sallam. Umar bilang. Ya Rasulullah Sallam. Kalau kamu beli ini nih. Bagus banget ini. Bahannya bagus. Itu buat sholat Jumat. Buat ini. Gitu kan. Nah kemudian. Apa namanya. Rasulullah Sallam marah. Wahi Umar. Sungguhnya orang yang memakai pakaian ini. Sutra ini. Adalah orang yang tidak mendapat bagiannya di akhirat. Nanti nih mati-mati akhirat ini gak dapet dia. Begitu. Takut Umar kan. Wah. Ya kan. Pahalanya hilang nih. Begitu. Nah akhirnya suatu hari Rasulullah Sallam mengirimkan sutra kepada Umar. Oh mereka kaget lah. Baru berapa kemarin. Ya Rasulullah Sallam memberikan warning kepada saya sutra. Nah kenapa dikasih sutra saya nih. Akhirnya datang ke Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah Sallam. Baru-baru kemarin kayaknya. Ya engkau bilang. Engkau berkata ini ya. Sutra ini gak dapet jatah nanti di akhirat nih. Kalau kita pakai ini. Lah kenapa sekarang saya dipakai. Kenapa saya sering dikirimin. Kata Rasulullah Sallam apa? Aku kasih itu bukan untuk kamu. Bukan untuk dipakai. Tapi supaya kamu jual. Atau kamu kasih saudara-saudaramu yang musyrik. Jadi ibunya Umar masih ada. Kasih hadiah ke sana. Nah jadi kita boleh ngasih hadiah. Bahkan kalau dengan orang tua itu harus hubungan selaturahimnya kuat. Meskipun masih musyrik. Meskipun masih kafir. Begitu. Sahabat-sahabat Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hubungan dunia. Kita menghargai yang telah melahirkan. Yang telah membesarkan. Ternyata dia masih musyrik. Ternyata dia masih non-muslim. Tetap harus dirawat. Harus dikasih hadiah. Diperhatikan. Nah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Minta Abu Bakar orang tuanya itu masih musyrik. Bapaknya itu. Ibunya juga masih musyrikah. Masih musyrik juga. Nah mereka berdua masuk Islam ketika Fatuh Mekah. Nah ketika itu Asma yang minta izin pada Rasulullah S.A.W. Saya mau datangi ibu saya. Dan saya mau kasih hadiah. Boleh enggak? Datangi ibumu. Kasih hadiah. Nah karena melihat kebaikan-kebaikan seperti itu. Akhirnya ibunya masuk Islam. Bapaknya Abu Bakar juga masuk Islam. Ketika Bapaknya Abu Bakar masuk Islam. Nah ya. Ini Abu Bakar bilang begini. Ayo Pak kamu masuk Islam Pak ya. Iya ya saya masuk Islam. Ayo Pak datangi ke Rasulullah S.A.W. Begitu. Sampai Bapaknya tertatih-tatih. Bapaknya udah sepul banget. Tertatih-tatih datang. Mendatangi Rasulullah S.A.W. Saat itu Rasulullah S.A.W. Kemudian Rasulullah S.A.W. melihat. Rasulullah S.A.W. marah sama Abu Bakar. Wah ya Abu Bakar. Kenapa kamu bawa ayahmu yang tertatih-tatih yang susah. Udah jalannya susah kemari. Kenapa? Ya Rasulullah S.A.W. Ya Bapakku sudah pengen masuk Islam. Makanya sekarang kita lagi mencarimu. Wah ya Abu Bakar. Jangan bikin susah. Biarkan ayahmu di rumah. Aku yang datang ke sana. Oh nggak pantas Rasulullah S.A.W. Engkau adalah seorang Nabi. Engkau adalah seorang yang dimulihkan Allah. Tidak pantas ayahku ini didatangi. Biar dia saja yang datang. Begitu. Wah ya Abu Bakar begitu. Tapi ini diluruskan oleh Rasulullah S.A.W. Kenapa? Inilah Rasulullah S.A.W. Memberikan akhlak yang baik. Hormati orang tua. Tapi Abu Bakar menghormati Rasulullah S.A.W. Yang sebagai Nabi. Jadi dua-duanya ini Abu Bakar menurut kemanusiaannya sebagai seorang sahabat yang mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kan ada ayat. Jangan dahulukan Rasulullah S.A.W. Harus ini Rasulullah S.A.W. Gitu kan gitu ya. Nah Abu Bakar mempraktekan itu. Tapi Rasulullah S.A.W. melihat dari sisi seniornya, kasihannya, kesulitannya orang tua. Meskipun beliau musyrik. Meskipun beliau non-muslim. Nah itu kita sebagai yang muda mungkin harus berbakti, harus menolong, harus lembut kepada yang senior tanpa pilih, tanpa lihat agamanya. Begitu sahabat-sahabat yang S.A.W. Luar biasa ya, unik ya. Jadi Rasulullah S.A.W. mengajarkan Abu Bakar seperti itu. Jangan engkau paksa bawa jalan. Biar aku saja yang jalan. Begitu sahabat-sahabat yang S.A.W. Oke, sudah lewat waktunya. Kita kembalikan kepada Om Agus Murafiq. Jangan engkau paksa bawa jalan-jalan, Ustaz. Wa'alaikumsalam. Ustaz, kalau musim panas ini kita ingat pergi ke Niagara, Ustaz. Ya. Niagara, Ustaz. Keluarkan dong, keluarkan dong. Keluarkan jalan-jalan ke Niagara, Ustaz. Di rambutan dan semangka. Cakak. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan bertanya. Sebelum kita tutup acara. Silahkan ayo bertanya. Ke Florida dulu, Mas, mampirnya. Ada ke Asan Market. Mas Tata, Mas Tata itu banyak pertanyaan ini. Silahkan, Mas Tata. Enggak, yang lain. Ayo, Ustaz, sebelum tanya, saya mau tanya. Ustaz, ada yang waktu Rasulullah Tata kan enggak pakai tasbeh ya, Ustaz. Terus kita pakai tasbeh itu, apakah gimana, Mas Tata. Ada yang tasbeh ini nanti kalau ada jin dilempar. Ya, oke. Sampai-sampai, insyaAllah subhanahu wa ta'ala diwarna saja berada yang baik hatinya. Jadi memang ada ya, Ibn Mas'ud. Itu marah sekali kalau ada orang yang bertasbih, itu pakai batu-batu begitu ya. Jadi sebenarnya jaman dulu itu adalah yang membersihkan dari salah konsepsi. Karena orang nanti tasbehnya itu, atau dengan tasbeh orientasinya begitu. Tapi sebenarnya ya itu hanya, ada orang yang ini ya, mengambil kesimpulannya itu hitam datas putih. Kalau mau ngambil, oh saya enggak mau pakai tasbeh karena begini, 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 mengikuti dalam masalah, silahkan boleh. Tapi ada juga ya, bahwa dengan tasbeh itu ada sebagai alat ketika ngeliat tasbeh, oh kita terpancing, termotivasi untuk membaca tasbeh. Karena kalau enggak ngeliat kayak gitu, mata kemana-mana ya, akhirnya hati ini kalau, kalau ada Ustaz, ada tasbih, pegang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kalau itu sebagai tool saja, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sebagai tool saja gitu ya. Sama lah sebagai apa namanya, saya pengen tahu nih, berapa sih tasbih saya sekarang? Ya, sekarang kan pasti ada ini. Sekarang ada elektronik. Ada elektronik. Ya, bahkan di HP juga bisa diinstal itu. Ya, app-nya itu, app tasbeh. Itu enggak apa-apa. Malah menambah semangat itu. Begitu, Om Agus ya. Jadi, termasuk menghitung-hitung bacaan tasbeh itu, dianjurkan atau enggak ada hukumnya? Ya, sebenarnya enggak dianjurkan. Tapi ini tergantung nih, apa namanya, niat supaya, oh, saya mau membaca tasbeh ini, supaya saya, ya apa namanya, banyak. Baik kebilangan ya, Pak Ustaz. Berzikir dulu lah, Pak Ustaz ya. Begitu, berzikir, megan tasbeh, akhirnya berzikir, gitu ya. Enggak apa-apa. Ustaz, jangan dianggap tasbeh itu punya kekuatan, punya benda gaib, punya apa, nah itu jangan. Gitu ya. Wallah alam soh. Baik. Zazakallah khairan, kasih ranusat, penjelasannya. Mantap sekali dan mudah-mudahan menjelaskan kita semua. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dirampati Allah SWT, silakan untuk bertanya dan silakan diketik untuk yang insya Allah nanti akan didoakan kita bersama. Kayaknya jamaah udah pinter semua, Insyaad. Kalau gak bertanya, bilang kan pinter. Pak Ustaz, kalau mungkin ada dia, Insyaad, tanya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Kalau kita lihat cerita-cerita wali dulu kan ini apa maksudnya, misalnya kalau dengan tasbih itu kan apa namanya, ya dalam arti dengan dipakai, dengan menyebut-menyebut nama Allah kan bukan berarti tasbih yang puyat, tapi orangnya yang punya karolah karena itu selalu dengan kekuatan Allah. Pak Ustaz, gitu. Hanya orang-orang yang kadang mempersepsikan beda aja maksudnya. Sehingga otak punya yang punya. Padahal semuanya adalah kemudian para wali dan para Ustaz yang lama itu kan, oh ini kekuatan Allah. Saya hanya sebagai perantara kan gitu Pak Ustaz. Jadi kalau berbicara tentang wali, Imam Syafi menyebut bahwa wali itu adalah orang yang, orang soleh yang yak di Tuhan Allah karamah. Jadi Allah, apa ya, mungkin bahasanya kuliah-kuliah itu bukan melemparkan, menyeperatkan, menyeperatkan kelebihan kepada wali itu. Jadi karena dia kesolehannya, karena tak korupnya kepada Allah subhanahu ala perjuangannya, terus jauh dari maksiat. Nah itu ada karomah, karomah yang Allah berikan. Tapi karomah itu tidak bisa dipelajari. Nah karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa show up, show off gitu ya. Nah ini karomah. Seperti contoh yang begini. Jadi beda nih. Jadi Imam Syafiq rahimahullah, para imam mazhab, para ulama-ulama, para salafus soleh, itu beda antara karomah dengan permainan jin. Karomah itu tidak bisa di show off, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diulangi lagi dengan keinginan dia. Jadi contoh begini. Dulu terjadi ya, mohon maaf, dulu terjadi ada sebuah pesantren. Nah di sebuah pesantren, itu diserang lah sama entah PKI, entah apa lah ya. Terus kemudian yakin betul dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yakin betul dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah posisi terjepit sama anak-anak pesantrenya, ayo kita ambil batu, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim Allah, kita yakinkan ini sebagai senjata kita. Karena nggak punya senjata itu pesantren itu, dan itu bahaya. Semoga berbual padahal ya Allah, ini pesantren adalah sumber, tepat atau sumber menuntut ilmu kalau ini sampai hancur ya Allah. Ini doa seperti Rasulullah SAW. Aku khawatir nanti generasi selanjutnya, hilang ilmunya, tidak bisa belajar dan sebagainya ya Allah. Selamatkanlah. Kira-kira begitulah. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah seandainya engkau hancurkan negeri ini semuanya, maka tidak akan lagi ada yang menyembahmu, ya Allah. Maka kira-kira begitu ya ketika di ta'if. Kemudian ayo kita lempar ini. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim Allah, Bismillahirrahmanirrahim Allah. Batu yang lempar itu berubah menjadi senjata. Nah, di Palestina ini juga terjadi juga begitu. Karena tidak punya senjata, mereka hanya melempar batu aja. Nah, ini ayat Allah yang menjamin. Bukan kamu yang membunuh dia, mereka. Tetapi Allah yang membunuhnya. Bukan kamu yang melemparnya, tapi Malaika. Tapi Allah yang melempar mereka. Begitu. Nah, udah selesai. Udah selesai. Udah zaman itu. Coba, batu dilempar lagi ke pohon. Bisa jadi senjata. Kalau memang masih bisa, berarti itu sudah masuk sihir. Karena bisa dipelajari. Anak kecil juga bisa pelajari. Ini bisa dipelajari. Tapi, ya. Kalau tidak bisa lagi, ya. Lempar. Gak bisa. Kenapa? Karena pengen pamer-pamer gitu loh. Paham gak? Karena pengen pamer-pamer, ngeliatin orang dan sebagainya. Nah, jadi karamah itu ya boleh jadi diberikan oleh seorang yang sangat soleh. Kondisi dia terjepit. Kondisi dia berdua kepada Allah SWT. Tapi tidak bisa diulang-ulang. Karena karamah tidak dipelajari. Itu hanya Allah yang langsung begitu. Makanya beda. Kenapa? Special gift. Ya, makanya beda. Maaf ya. Makanya beda. Ada orang yang pakaiannya ini. Terus kemudian bisa jalan di atas air. Dan dia bisa show off pada orang-orang lain. Jalan di atas air. Jalan di atas air. Begitu. Nah, itu berarti bisa dipelajari. Itu bukan karamah. Karena itu sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, itu bisa mungkin pelajarannya yang gaib-gaib dan sebagainya. Itu tidak direkomendasikan. Karena belajar dari gaib-gaib yang tentunya ada syarat-syaratnya. Wallahualamissab. Masya Allah. Jalan di atas air, Ustaz. Ternyata airnya ada kacanya. Iya, dulu ada yang gitu ya. Kan ada trik-triknya. Baik, saya maaf sekalian yang diramati Allah SWT. Silahkan untuk bertanya. Waktu masih ada. Saya maaf pertanyaan. Silahkan, Bu Yati. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan itu patung kita di embassy itu bagaimana, Pak? Atau patung India itu. Ya, ada patung. Ada anak laki satu. Anu peratah pengetahuan. Patung pengetahuan itu. Ya. Oke. Wah. Jadi, dulu sudah banyak yang masih dimasukkan ya. Jadi kalau nggak salah teman-teman dari Musola KBRI ya. Begitu. Bahwa ini sensitif sekali masalah ini. Kenapa? Karena yang diparuh itu adalah benar-benar patung yang manual ya. Sehingga orang India kalau lewat situ, lewatnya nggak, pasti berhenti sebentar. Ya, betul, Pak. Saya juga pernah di sana ada orang yang dia lewat, dia berhenti. Sama dengan orang Thailand lah. Saya amati itu waktu saya di Thailand begitu kan. Orang kalau udah duduk atau lewat di depan patung, pasti dia nggak langsung nyelonong begitu aja. Dia takzim dulu. Apakah dia sembahyang sejenak? Apakah dia naruh sajen? Apakah dia itu dan sebagainya? Seperti itu. Gitu ya. Jadi, apa namanya? Ya, saya juga dalam artian kalau berbicara budaya, masih ada budaya yang lebih aman daripada masuk kepada sektor ritual. Seperti itu. Jadi, karena itu juga sangat branded dan diakui juga oleh agama lain sebagai Tuhannya, itu sangat sensitif sekali ya. Menurut akidah Islam itu sensitif banget. Begitu ya. Artinya, ya, olah-olah misawap ya. Ya, gitu. Jadi, banyak teman-teman yang memang tidak setuju dari awal gitu. Ya, olah-olah misawap. Ya, kenapa itunya Pak Ustaz? Pasti ada itunya dari pemerintah itu. Ada yang dituju. Itu ada yang ini aja. Apa namanya? Menganggap itu budaya. Tapi kalau saya lihat itu sangat sensitif. Ya, budaya yang sangat sudah masuk kepada lebih jauh. Kepada hal-hal yang, apa, kepada faith lah. Kepada faith. Ya. Jadi, olah-olah misawap ya. Begitu. Saya, saya mah lebih-lebih setuju lagi, empat-emanya patung Soekarno lah, taruh sana. Ya, begitu. Saya lebih setuju itu. Hidup, Pak. Empat-emanya Soekarno apa, karena itu seorang presiden yang sangat tinggi. yang terkenal, happy terkenal. Mungkin bisa saja masyarakat. Atau gajah mada, Pak Ustaz ya. Ah, gajah mada. Ya, mengandung. Itu tidak ada mengandung ritual-ritual yang agama lain. Mungkin bisa saja nih masyarakat mungkin ya. Kalau mempamanya apa, mempamanya keberatan apa. Bisa kepatung pengetahuan. Karena kan Soekarno itu ada ininya loh. Apa namanya semangatnya ya. Semangat itu. Semangat nasionalismenya. Dan itu juga, apa namanya, bahasanya, oh bagus banget ininya. Beli apa. Itu juga. Sepat itu, beli tilden dan sebagainya. Itu ya, ngolalam ya. Jadi kalau bicara budaya, masih banyak budaya yang lebih aman dari. Yang memperolokmasikan Indonesia kan. Soekarno, Hatta, Habibi. Betul. Memperolokmasikan Indonesia, mengenalkan, dan perjuangan. Perjuangan paling berat. Perjuangan sebagainya. Kalau bicara tentang budaya. Makanya saya juga, apa namanya, masyarakat juga sebenarnya punya argumentasi, punya alasan. Alasannya apa? Budaya. Oh budaya lah, ada yang lebih ini lagi. Ya, begitu. Wallah alhamdulillah. Baik. Seolah-olah khairan, kasih rancat pencerahnya. Mudah-mudahan kita lebih gamblang, lebih jelas untuk melihat sesuatu insya Allah. Baik. Untuk selanjutnya, Bu Kopi. Pantung. Pantung. Password, ya. Pantung. Pantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Ustaz. Ini pantung sekalian pertanyaan. Permohonan. Kajian subuh. Alhamdulillah. Membahas buku Adabul Mikrat. Pak Ustaz, kisahkan asal-mu asalnya Batu Hajar Aswad. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada buatan Ustaz. Kalau panggil istri, jangan hajar aswat. Panggil istri jangan hajar aswat maksudnya Kan hitung Ajar aswat Iya Oke Di mana saja berada Yang baik hatinya Tentang hajar aswat Jadi ketika Nabi Ibrahim Alayhi salam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Itu membangun Ka'bah Jadi Ketika membangun Ka'bah itu Memang disitu Allah subhanahu wa ta'ala Kasih kemudahan Kasih Kemudahan itu Dijadikan batu Kan ada makrom Ibrahim Nah itu kan kalau kita lihat Ada yang pernah ngintip gak makrom Ibrahim Kenapa Bagaimana Pak Ustaz Makrom Ibrahim itu di dalamnya Ada yang Ada yang tahu gak Ada yang apa namanya Kayak batu ya Pak Ustaz Iya Saya pernah lihat Kayak batu Iya kayak batu gitu Iya Kayak batu gitu ya Iya Jadi Itu Hancar aswat Kita bicara dulu batu itu ya Jadi batu itu adalah Batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim Dan dia Seperti Apa ya Bahasanya itu Bapak Ibu-Ibu Pernah naik Pernah naik Enggak Enggak pernah ya Saya juga belum pernah Itu ada Kayak semacam skuter Yang diinjak Terus kemudian Yang di remote Pakai tangan itu Bisa apa namanya Mas Irwan ya Mas Irwan Sati punya itu Apa namanya itu Itu punya itu Sekuter Sekuter Keren lagi dong Jadi kekuatan Angin tinggi Akhirnya orangnya akan naik Itu pakai remote Memang di laut itu Oke Nah itu salah satunya adalah Ya salah satunya adalah Pendekatan kita lah Kepada Kepada Makom Ibrahim dulu Jadi batu itu Kemudian Itu makom itu bukan kuburan Makom itu tempat berdiri Nah Nabi Ibrahim Ketika itu Enggak ada tangga Enggak ada apa Ketika menyusun Batu-bata Batu-bata Apa namanya Itu Itu pakai batu itu Batu itu bisa naik Ya sesuai dengan Keinginan Nabi Ibrahim Ke kanan Begitu Seperti itu Nah itu Nah itu Nabi Makom Ibrahim Nah ketika Nabi Ibrahim Menyelesaikan Ka'bah Begitu ya Seperti itu Maka Dilengkapi Dengan ada Batu Hajar Aswat Itu Batu Hajar Aswat Itu dipersembahkan ya Diberikan Khusus untuk Nabi Ibrahim Yang ditaruh Atau ditempatkan Di sebut Ka'bah Ya Kalau Apa namanya Ka'bah di depannya itu Ada Apa namanya Pintu ya Pintu Ka'bah Nah Batu itu Tadinya berwarna Sampai sekarang Masih berwarna Kalau di Apa namanya Pernah lihat gak Ada postingan-postingan Itu Saya pernah dapet postingan Itu pernah Di foto Dengan lensa Yang luar biasa Zoom-nya ribuan Kalipat Ternyata warnanya Cantik banget Berkilau Dalamnya itu Nah itu batu Bukan ada di dunia Itu batu dari surga Batu itu tadinya cerah Ternyata hitam Karena Ya Karena Ibaratnya Apa ya Kata Rasulullah Salam Batu itu menjadi hitam Karena dosa-dosanya manusia Artinya apa Ya Ibaratnya batu itu Yang datang dari surga Ya Itu Apa Dengan memberikan Apa Simbol Orang yang datang ke Kaabah itu Bersih Jadi bersih Jadi Semua batu itu Semakin kayak Semakin kayak Disebut lah Jadi Batu itu menjadi hitam Dosa-dosa manusia Itu kata Rasulullah Salam Itu ada gerigi-geriginya Pak Batu itu Enggak Batu itu halus 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 Masih pun Masih pun kelihatannya Ada gerigi-geriginya Dan batu itu Kayak kristal Kalau di Tututututututututututu Dika situnya Begitu Ya Nah itu Batu itu Dari surga Nah Marisnya sahih ya Jadi Hajar Aswad itu Turun dari surga Dan batu itu Menghitam Karena Dosa-dosa Dosa-dosa Anak Ada Dosa-dosa manusia Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim tadi membuat Ka'bah, membangun Ka'bah dan selesai. Terus kemudian Nabi Ibrahim meminta anaknya, Nabi Ismail, supaya itu tadi, mencari batu untuk menutupi, ya itu tadi, ada lubang itu, dulu lubang itu nggak cukup batu atau gimana, saya lupa juga itu pakai, tapi ruangan lombot akhirnya dipegang batu itu, tapi itu batu itu bukan sembarang batu yang didapatkan untuk menutup lubang terakhir itu. Nah, itulah Malaikat Jibril memberikan batu itu, Hajar Aswad. Namanya Hajar Aswad. Batu itu paling bagus. Batu itu pernah dicolong dulu. Dulu orang Syiah, saya lupa di jamannya siapa itu, jamannya Bani Abbasiyah. Nah, itu dicolong, dicuri, karena saat itu ada pengempungan Mekah itu oleh orang Syiah, dan salah satunya, batu itu dibongkar, dicuri. Kemudian, ya, dikejarkan sama Khalifah, nih. Abbasiyah, pus, kejar, gitu kan. Akhirnya dibuang, ditumpukan batu. Bingung, kan? Nggak ada yang tahu, mana nih batu udah kecampur semua. Nah, akhirnya, ya, orang Soleh, apa Khalifah, saya lupa itu. Khalifah atau apa, ya, mendapatkan ilham dalam mimpi. Untuk membedakan banyak batu itu, bagaimana caranya? Setiap batu yang ada di situ, itu dibuangin semua ke sungai. Namanya batu, kalau dibuang ke air, tenggelam apa ngambang? Batu Hajar Aswad ini berat, dia. Tapi ketika dibuang ke sungai, dia malah ngambang. Jadi, sendirian ngambang. Itulah batu Hajar Aswad. Nah, jadi batu-batu yang gede itu dibuangin, tenggelam semua, ada satu batu yang mengambang. Paling itu berat batunya. Nah, akhirnya, ya, itulah dibawa kembali dan ditaruh begitu. Ada yang pernah cium Hajar Aswad? Pernah. Pernah. Wangi nggak? Wangi nggak? Ah, ya, ya, gitu. Pertanyaannya, karena kan dia harus... Karena ada orang kaya, ya, orang-orang yang crazy rich, itu kalau, atau orang dari kerajaan, atau orang apa, gitu ya. Atau orang soleh yang duit yang banyak, bapak-bapak, ibu. Itu minyak wanginya itu kalau sebotol itu yang ribuan dolar. Pokoknya yang paling mahal, lah. Itu beliau itu bawa, saya sering lihat itu. Dia pakaian-pakaian putih, bantong, gitu ya. Kaya banget. Itu bawa minyak wangi. Itu taruh di Hajar Aswad. Wah, itu wangi banget. Saya kebetulan pernah cium Hajar Aswad itu. Jadi ketika saya berdoa, minyak wangi, sudah kelamaan, kan? Sudah gitu mau saya angkat. Wah, wangi banget ini, nempel ini. Begitu mau ngangkat begini, malah ditorong lagi dari belakang. Wah, ya Allah yang dorong saya, nih. Begitu, makin lama lagi, gitu kan? Saya sampai takut, khawatir. Aduh, kelamaan, nih. Nggak enak kalau ada orang tua juga, masalah di belakang. Jadi ternyata mengangkat kepala aja makin susah karena orang paling dorok-dorokan, kan? Dorongan, nih. Kesempatan juga jadi lama. Harusnya, bukan. Buhan Allah. Kalau nggak sempat, kita bisa, ya, bisa, apa namanya, pegang aja. Iya. Pegang aja, Pak. Atau nanti, bawa ibu-ibu, nanti kalau yang umroh, nih, kalau yang laki-laki, umroh susah, ya, karena penuh, ya. Nah, silakan bergelantungan di pintu kabar. Itu minyak wanginya banyak banget. Saya. Wah, saya pakai. Tapi kalau yang umroh, nggak boleh. Karena, apa namanya, masih pakai larangan-larangan itu. Nanti kalau emak-emaknya tuafnya yang, apa namanya, oh, minyak wanginya enak banget. Wangi banget. Baset namanya. Sama dia dituangin tuh di atas itu. Nah, itu ya. Batu aja raswat, gitu. Batunya itu besar ya, Pak Wisat? Kalau di luar kan kelihatannya kecil, gitu. Ya, batunya memang besar ya. Jadi, di jalannya besar. Ini setengah meter mungkin ya. Iya, setengah meter. Bisa kita, itu bisa kita tinggi. Dan diteliti ternyata, diteliti, batu itulah yang membuat bumi ini berputar. Jadi, batu itulah titik perutnya bumi, pertengahan bumi itu-situ. Jadi, semakin banyak orang yang, ya, meng, apa namanya, tuaf dengan gerakan itu, batu itu juga punya energi. Sehingga bumi ini berputar. Nah, kalau tidak ada lagi orang yang meninjam. Awas ke Ka'bah, maka bumi ini kiamat. Nggak berputar deh. Karena ada hadis, ya, nanti, ya, ketika di akhir zaman, seperti, apa namanya, si ini datang. Siapa? Si Dajjal, ya. Dajjal. Dajjal datang. Dan akan, ya, akan dibantai. Akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa. Setelah itu masih ada lagi. Ya, jut, ma jut. Begitu, kan. Nah, setelah itu ada lagi. Jadi, lama-lama, umat Islam yang beriman itu lama-lama dikit. Nah, lama-lama, ya, lama-lama, itu apa namanya, yang toaf itu? Nggak ada, karena diserang saat itu. Dan digambarkan dalam akhir zaman itu, Ka'bah itu dihancurkan. Karena orang Islamnya sudah dicabut nyawanya. Nah, gitu. Yang ada orang-orang yang nggak punya iman lagi. Ka'bah mau dihancurin, diamin aja. Ah, masa bodoh. Itu cuma, gitu ya. Ka'bah hancur, nah, itulah kiamat. Begitu. Gitu ya. Jadi, yang membuat dunia ini masih berputar, bumi ini masih berputar, itu tadi. Ya, salah satunya energi dalam hajar aswat. Makanya, kalau ada orang yang sering toaf, itu sebenarnya dia bisa mendapatkan energi, energi yang gawat itu. Dasyat itu. Karena nyambung energi kita dengan hajar aswat itu. Masya Allah. Apakah kita sehat walafiat? Makanya kebanyakan orang yang pergi ke Ka'bah, minum air zam-zam, toafnya banyak. Itu penyakit sembuh. Karena energinya itu yang luar biasa. Allah, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya, mah. Mantap sekali. Jadi, sebelum ditemukan sekuter itu, dulu udah ada Nabi Ibrahim. Udah ada Nabi Ibrahim. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Saya maaf sekalian yang diramati Allah SWT. Silahkan ini yang selanjutnya, Bu Mutma Inah. Terima kasih, Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bisa ceritakan asal mula hajar aswat. Terus, lagi, bagaimana kalau kita itu belajar bela diri kung fu itu, Pak Ustadz. bela diri kan macam-macam, Pak Ustadz. Ada yang, salah satunya kung fu. Tapi kung fu itu, di areanya itu patung-patung gitu, Pak Ustadz. Gimana, Pak Ustadz? Maksudnya areanya patung-patungnya? Jadi, di mereka itu, apa ya, tempat belajarnya itu patung-patung gitu. Banyak patung gitu. Soalnya. Belajarnya di kuil. Kung fu itu semacam percaya dewa gitu. Apa ya? Enggak tahu gitu ya. Di kuil itu, di hara itu. Kuil itu. Oke. Ya, mungkin gini ya. Apa namanya? Saulin, Biksu, kuil, vihara, itu memang mereka itu orang yang selalu menjaga stamina-nya itu kuat. Gitu ya. Makanya mereka itu olahraganya, eksersisnya, itu inilah, apa namanya, banyak sekali dia ini. Salah satunya ya itu tadi, kung fu, kung fu itu kan dari mereka sebenarnya ya. Saulin. Makanya kan ada kung fu identik dengan botak, terus ada, apa namanya, titik-titik di kepalanya ya. Kunci-kunci. Kayak dulu penggemar film, nonton film kung fu itu. Rambutnya dikucir ya. Rambutnya dikucir. Kepalanya botak itu ada titik tuh. Titik di kepalanya nih botak. Kalau tiga, eh kalau dua, kalau empat itu kurang. Tapi kalau banyak, tiga kiri, tiga kanan tuh. Begitu. Wah itu berarti tingkatnya tinggi suhu itu atau gimana lah. Pangkatnya. Nah pangkatnya. Bisa melayang. Ya. Kalau kayak gitu, kan yang membuat, jadi kan begini, sesuatu itu tergantung background yang membuatnya, budayanya. Jadi budaya yang mereka buat itu, mereka campur baurkan dengan keyakinan-keyakinan mereka. Begitu. Jadi kalau kung fu yang kayak gitu, tinggalin aja. Tapi kalau ambil, ambil apa namanya, ambil gerakannya. Gerakannya yang bagus, apa dan sebagainya. Begitu ya. Itu silakan aja. Itu kan sah-sah saja. Itu gerakan bentuk ini. Kita mah banyak loh. Silat. Pindah silat di pondok pesantin. Ada pendekarnya lagi di sini. Kopi gitu kan. Bisa ini. Saya dulu penggemar kung fu juga gitu kan. Sinkang, gengkang. Kung fu panda. Banyak. Tapi kita gak pake-pake gitu kan. Kita hanya ambil gerakan-gerakan aja gitu. Baca-baca bukunya aja. Gitu. Gitu ya. Itu dari buku Kopi Ngho, Pak Ustaz. Sinkang, gengkang. Cintiansun. Saya dulu penggemar buku itu. Saya rasa orang Indonesia penggemar. Banyak kok penggemar. Penggemar, ya. Lalu saya, apa namanya, belajar kung fu juga itu. Namanya, Tai Shukantai Kung Fu. Tai ya, bukan. Mohon maaf. Bukan bahasa. Kedengarannya tai ini. Terusnya tai. Tai Shukantai Kung Fu. Tifan Pohan. Jadi. Tai Kondo lah. Iya. Mirip-mirip Taekwondo begitulah. Ya. Ada campuran begitu. Itu banyak ininya. Bahasa-bahasanya. Bahasa-bahasa Mongol. Ada empat bukunya juga. Untuk lompat harimau-nya. Untuk ininya dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Gitu gak apa-apa kita pake. Asal jangan ritual-ritualnya yang mengandung filosofi-filosofinya itu tinggalin aja. Gak percaya kita itu. Begitu ya. Itu Hajar Aswad Pak Ustadz. Itu apakah dari dulu disitu atau ada yang masang? Atau gimana itu Pak Ustadz? Ya. Yang masang adalah Nabi Ibrahim AS. Tadi ya Jibril yang langsung mengasihkan. Karena kan. Apa namanya? Hajar Aswad itu. Itu tadi. Batu yang dari yang dari Allah Mas Salli Muhammad. Surga. Surga itu kan kekuatannya luar biasa. Nah, boleh jadi ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kadang menciptakan sesuatu itu ada apa namanya sebab-akibat atau begini. Kalau air alamnya itu dari atas turun ke bawah. Gak ada air jalan-lari ke atas. kecuali pakai pompa dan sebagainya. Air niagara itu sebenarnya dari atas terus begitu kan ke bawah. Begitu ya. Begitu juga bumi. Boleh jadi. Bumi itu supaya berputar. Dikasih baterainya satu. Baterainya itu apa? Ya, acar Aswad. Baterainya itu perlu dicas. Bagaimana ngecas baterainya itu? Ya, tawaf. Dengan menyebutkan nama Allah. Allah yang berdoa La ilaha illallah wa daulah syarikallah. Sehingga batu yang dari surga itu yang selalu bertasbih itu dia juga akhirnya punya energi dan baterai itu yang kecil jarang seperti baterai. Itu bumi kita masih berputar. Karena masih menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang energinya. Energi dari Allah. Kita kan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berdoa. Orang yang tawaf itu kan banyak kan berdoa. Menyebut nama Allah. Iqir apa semuanya. Begitu. Gitu ya. Apa ada hubungan sama Siti Hajar? Hubungan dengan Siti Hajar? Ada kaitannya enggak? Oh, iya. Kalau Siti Hajar itu itu juga dari surga juga itu Nah, kisahnya juga diantaranya adalah ketika pemugaran. Ketika dipugarnya Ka'bah terus kemudian giliran meletakkan kembali Hajar Aswad. Ini di zaman Rasul Aswad masih muda. Umurnya 35 tahun. Jadi ada banjir besar. Ada banjir besar. Terus kemudian pada berebutan nih. Siapa yang mau naruh ininya. Apa namanya. Siapa yang pantas menaruh. Yang meletakkan kembali Batu Hajar Aswad ini. Karena udah direnovasikan. Kan banjir besar nih. Banjir Abah. Nah, akhirnya mereka sepakat begini aja lah. Kita lihat besok siapa yang paling awal besok pagi yang paling awal masuk ke masuk ke Masjid Lahram. Masuk ke Ka'bah ini. Maksudnya begitu ya. Masuk ke Ka'bah ini. Akhirnya mereka temukan adalah Rasulullah S.A.W. yang paling duluan. Ketika orang-orang Quraish tahu bahwa yang paling duluan adalah Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. belum jadi Nabi ya. Muhammad S.A.W. Mereka langsung sepakat oh setuju kalau Muhammad memang beliau yang paling pantas. Karena orang yang sangat santun. Orang yang sangat terpercaya. Al-Amin. Orang yang sangat sangat perfect lah di zaman itu. Orang percaya. Ah, tapi Rasulullah S.A.W. menghargai kabilah-kabilah. Kedua kali apa namanya pimpinan kabilahnya. Ada Bani Hashim. Bani Mahzub. Bani Adawi. Bani oh banyak lah macam-macam. Nah akhirnya Rasulullah S.A.W. buka selendangnya. Taruh Hajar Aswad ke selendangnya. Terus kemudian Rasulullah S.A.W. panggil ketua-ketua pimpinan itu. Bos-bosnya. Ya. Mewakili dari suku-suku besar itu. Kira-kira banyak tuh ya. Ada puluhan orang. Itu masing-masing ada megang ujungnya. Ujungnya apa namanya. Ujung selendang Rasulullah S.A.W. Terus dibawa sampai ke tempat bolongan Hajar Aswad. Nah. Siapa yang memindahkan? Rasulullah S.A.W. memindahkan. Tapi mereka sudah mau mengangkat sampai rameh. Itu. Rasulullah S.A.W. Itu kenapa Hajar Aswad itu di situ ditempatkan di situ Pak? Apakah ada perhitungan? Oh. Kenapa ditempatkan di situ ada perhitungan? Saat itu adalah Nabi Ibrahim meletakkannya di situ. karena di saat itulah yang terakhir ya. Udah nyusun batu-batu-batu kan ada terakhir yang bolong yang perlu diinikan kan gitu. Nah di situlah ya diletakkan. Oh lah lah. Itu adalah taufik dari Allah. Itu adalah ditingan dari Allah santa. Makanya tidak ada rubah-rubah lagi. Ya tidak rubah. Oh daripada zam-zam nanti di colong taruh aja paling atas deh. Nggak ada yang bisa ini. Nggak. Tetap aja taruh di situ. Gitu. Oh lah lah. Makanya sekarang apa namanya Hajar Aswad itu di Pantek ya. Pantek pakai logam dan itu susah sekali tuh. Ya susah sekali ininya tuh. Ya begitu ya. Pakai logam. Logam apa tuh yang nggak pernah bekarat itu. Begitu. Saya pernah kejedot juga tuh. Wah tapi nggak apa-apalah Masya Allah ini yang berkah. Oke. Sahabat-sahabat dan sayang-sahabat dan sayang-sahabat makasihnya. Boleh tanya lagi satu singkat. Mbak. Robby silahkan. Silahkan Mbak. Terima kasih. Silahkan. Kalau saya pertanyaan singkat maaf. Silahkan. Apa bedanya Nabi dengan Rasul Pak? Oke. Singkat. Jawabnya singkat juga ya. Rasul itu Rasul itu adalah yang diutus oleh Allah SWT adalah syariat baru. Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah SWT adalah menjalankan syariat yang sudah ada. Syariat baru itu siapa Rasul? Nabi Musa karena membawa syariat baru namanya Taurat. Ada kitab sucinya. Tapi Nabi-Nabi sebelumnya Nabi-Nabi sesudahnya itu ada yang melurus ada yang melanjutkan terus Taurat. Begitu kan. Begitu. Nabi Yusuf. Nabi apa namanya. Dia tidak punya syariat. Tapi itu tadi. Nabi Ibrahim itu adalah apa namanya Rasul ya. Jadi itu ya. Nabi itu banyak banget. Lebih dari 25 ribu ya Nabi itu. Nabi itu banyak banget. Kenapa? Karena hanya menjalankan seperti Nabi Harun gitu kan. Nabi apa namanya siapa lagi? Banyak kan Nabi-Nabi ya. Nabi Nuh Nabi apa semuanya. Tapi kalau Rasul dia yang punya syariat. Dia punya kitab suci gitu. Punya kitab ya. Injil. Gitu. Rasul yang salam itu sebagai Rasul dan Nabi. Quran. Itu yang nama Rasul ya Pak Ustaz. Yang ada kitabnya gitu. Kenapa diberikan itu? Karena orang ketika Allah SWT sudah menurunkan syariat ini. Nah dulu kan seperti syariatnya Nabi Adam. Syariat Nabi Adam orangnya berapa orang? Kan dikit. Cuman Nabi Adam terus kemudian istrinya terus kemudian anak-anaknya kan dikit. Maka syariatnya sesuai dengan kondisi saat itu. Udah gitu makin banyak. Udah gitu zaman Rasulullah SAW udah makin banyak. Kompleks banget. Makanya Allah SWT menurunkan syariat lagi yang lebih lengkap lagi. Melengkapi syariat yang sebelumnya. Iya kan? Nabi. Melengkapi Injil dan Taurat. Kalau kita baca syariatnya Injil atau Taurat itu buat siapa? Buat Bani Israel. Itu siapa wisat? Silahkan baca di Bible di apa dan sebagainya. Itu mereka itu sebenarnya syariatnya untuk Bani Israel bukan untuk seluruh dunia. Bersama di dalam Quran juga dijelaskan. Wala Musa liqaumihi ketika Nabi Musa berbicara kepada kaumnya. Jadi syariat Nabi Musa itu buat kaumnya. Ya Bani Israel kurun ni'mati allati an'am tu'alaikum. Wahai Bani Israel ingatlah nimat-nimat Allah. Jadi syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi biasanya itu adalah untuk kaumnya. Kaumnya tapi udah kompleks masalahnya nih bukan syariat itu. Ada juga syariat syariat sekarang ini Satros itu meluruskan atau menyempurnakan syariat sebelumnya atau menghilangkan syariat sebelumnya. Seperti contoh gini jawaban Nabi Musa itu boleh poligami langsung aktif suami istri eh suami istri ada kakak gitu ya jadi ada nih ada kakak nih ya Fulanah dan Fulanti gitu ya ini ada kakak dua-duanya boleh dinikahkan dengan secara poligami. Zaman Rasulullah Sallam zaman sekarang ini kita ini ya syariat Rasulullah Sallam boleh gak? Gak boleh. Kecuali satu sudah meninggal naik ranjang boleh turun ranjang boleh tapi kalau poligami dua-duanya aktif gak boleh. Jadi melurus diluruskan gitu ya diluruskan gitu diluruskan syariat yang sebelumnya disempurnakan disempurnakan juga ya Allah Assalamualaikum kalau poligami gimana kakak beradik gak boleh ibu-ibu yang protes jamaah gajian pagi yang diramati Allah SWT kita selesaikan ya udah itu masih ada pertanyaan ada yang mau tanya ya gak itu popping kan barusan tanya barusan dijawab baik jangan sekalian kita tentu dengan doa ya enggak enggak ada yang minta doa ini dari Mbak Ita Assalamualaikum Ustaz mohon doa untuk anak saya Tasa yang hari ini lagi ulang tahun Masya Allah Masya Allah Masya Allah lagi lagi ada ya ya Assalamualaikum Ustaz masih Fabian sama David Pak Ustaz masih belum sembuh tolong doa oke Fabian ya makasih Insya Allah Insya Allah ya ada lagi boleh di chat aja ya jadi ini jangan enggak kelewatan dan doa khusus untuk Mas Yasin oke 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 sahabat-sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala dimasih berada yang baik hatinya mari sama-sama kita berdoa ya semoga Allah berikan kesembuhan kepada yang sakit ya dan kita diberikan sehat walafiat selalu dihilangkan penyakit-penyakit kita disembuhkan dan Allah jadikan kesulitan-kesulitan kita menjadi kemudahan dan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Syakirin Hamdan Yafi Na'mahu Wa Yikafi Mazidah Ya Rabbana laka Alhamdul kama Iyan bagi lijalali wajika wajika wajim santawanik Allah ma salli ala asyidin Muhammad fil awalin Allah ma salli ala asyidin Muhammad fil akhirin Allah ma salli ala asyidin Muhammad fil ma'lil ala ilah middin Allah Allah ma antarabal nas adhi bil basa antas syafi ishi mardona ishi mardal muslimin antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yaghadir saqama birahmatika ya rahman rahimin Allah ma ja'al jamana haza jaman marhumah wa tafarraquna min ba'anlihi tafarraqa ma'asumah wa la tajam min baidina wa la min haunina syaqiyya wa la mahrouma Allah ma'innana salqa ridha kaljannah wa na'udhukam saqadir ya Allah pada hari ini yang punah dosa-dosa kami orang tua kami sahabat-sahabat kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikanlah kami ya Allah hambamu yang selalu engkau selalu engkau pelihara selalu engkau lindungi ya Allah jadikanlah kami hambamu yang kau bersihkan ya Allah kami memohon ampunanmu ya Allah bertawabat kepadamu ya Allah dari kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat ya Allah jadikan ya Rahman ya Rahim jadikanlah kami hambamu yang selalu bersyukur ketika kami mendapatkan nikmatmu ya Allah jadikanlah kami hambamu yang selalu bersabar ketika kami mendapatkan ujianmu ya Allah ya Rahman jadikanlah kami hambamu yang selalu bantu-bantu ya Rahman ya Rahim jadikanlah ya Allah anak-anak kami selalu dalam lindunganmu ya Allah jadikanlah langkah-langkah kami langkah anak kami ya Allah berada dalam seratul mustaqim jalanmu yang tetap jalan yang lurus ya Allah jauhkanlah anak-anak kami ya Allah dari pergaulan-pergaulan bebas jauhkanlah anak-anak kami ya Allah hindungilah anak-anak kami ya Allah dari pergaulan-pergaulan yang membahayakan yang penuh dengan kemaksiatan dosa-dosa ya Allah jauhkanlah kami ya Allah ampunilah kami orang tua kami guru-guru kami semua anak-anak kami semua ya Rahman ampunilah ya Allah jadikanlah kami selalu dalam ridhamu ya Allah ya Rahman ya Rahim diantara kami ada yang sakit berikanlah kesembuhan kepada saudara kami yang sakit jadikanlah ya Allah kesabaran terus-menerus padanya ya Allah sembuhkanlah penyakitnya ya Allah sembuhkanlah penyakitnya ya Allah lugurkanlah segala kesalahannya ya Allah diantaranya Cak Yasin ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah jadikanlah kekuatan kembali dalam dirinya ya Allah seperti semula biar jadikanlah ya Allah pandai bicara pandai berjalan ya Allah pandai ya aktivitas-aktivitas ya beribadah ya Allah jadikanlah kesehatan padanya ya Allah jadikanlah cucunya ya Allah Naira kembali sehat sehat walafiat dirahmatika rahman ya Rahman jadikanlah saudara kami anak-anak kami ya Allah Stella Bella ya Allah Idris Kanzinizam ya Allah engkau berikan kesehatan sehat walafiat sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah ya Rahman berikanlah kesembuhan kepada Ananda Abdullah Siddiq ya Allah jadikanlah kesembuhan ya Allah dari eksidennya ya Allah jadikanlah tangannya kembali recovery yang baik ya Rahman jadikanlah anak soleh ya Rahman ya Allah jadikanlah Ananda Fabian dan Davian ya Allah Davian ya Allah berikanlah kesembuhan padanya kesembuhan yang sempurna sembuhkanlah dari sakit dari sakit cacarnya ya Allah berikanlah kesembuhan ya Allah kepada saudara-saudara kami dimana saja berada ya Allah kesembuhan yang sempurna ya Rahman Rabbana fagfilana dunubana wa kafirana sayyatina wa taufana ma'bror berikanlah kesembuhan kepada Pak Bagus ya Herman ya Allah sembuhkanlah dari penyakitnya ya Rahman kepada Tantemin ya Allah sembuhkanlah kakinya ya Allah ya Rahman kepada Mbak Nurul Fatihah ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah ya Allah ya Rahman RA kepada Ananda Rizki Cardiono ya Allah berikan kesembuhan padanya ya Allah berhormat ya Rahman RA ya Allah kepada Ananda Rafasha ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah ya Rahman berikanlah kesembuhan ya Allah kepada saudara kami yang sakit ya Allah berikanlah kesembuhan ya Rahman ya Rahman Rahimin Kepada Ibu Sugiantini Ya Allah berikan kesembuhan padanya Ya Allah Berikanlah recovery yang baik Ya Allah berikan kesembuhan kepada Ibu Win Puspa Ya Allah kepada Ibu Farida Ya Allah berikan kesembuhan padanya Ya Allah kepada Masarif Adenan Ya Allah berikan kesembuhan padanya Kepada Mama Eti Asbullah Ya Allah berikan kesembuhan padanya Ya Allah angkatlah penyakitnya Ya Rahman Ya Rahmatikan Rahman Rahmin Kepada Tante Bonita Ya Allah berikanlah kesembuhan kakinya Ya Allah berikan kesembuhan kakinya Ya Allah berikan kesembuhan padanya Ya Rahman kepada Sedara kami Yang sakit Ya Allah Bapak Abdul Wahab Berikan kesembuhan padanya Ibu Sri Suwarsi Wahab Kepada Bang Malik Abdullah Ya Allah berikan kesembuhan padanya Ya Allah berikan kesembuhan padanya Kepada Ibu Bakoh Ya Allah berikan kesembuhan padanya Kepada Bapak Zulkanen Tajib Nafis Ya Allah berikan kesembuhan padanya Ya Allah berikan kekuatan padanya Ya Allah jadikanlah ya Allah Amal-amalnya lebih banyak ya Allah Ya Rahman berahmatika Ya Rahman rahmin Kepada Mbak Tika ya Allah berikan kesembuhan padanya Sembuhkanlah ya Allah Jadikanlah penyakit-penyakit yang badannya hilang semua Ya Allah dan jadikanlah anaknya Fasha yang menjadi sehat wal'afiat Selalu sehat wal'afiat Dan menjadi anak yang solehah Berbakti pada rantuannya Ya Rahman berahmatika ya Rahman rahmin Ya Rahman berikanlah kesembuhan Ya Allah kepada saudara kami Ya Allah berahmatika ya Rahman rahmin Ya sembuhkanlah ya Allah Saudara kami berahmatika ya Rahman rahmin Yang sakit Jadikanlah kesembuhan padanya Ya Allah berahmatika ya Rahman rahmin Ya Rahman berikanlah kesembuhan Kepada saudara kami Di mana saja berada Ya Allah yang tidak sehat Yang dengan kesembuhan yang sempurna Berahmatika ya Rahman rahmin Pada bang Sukiman Ya Allah berikanlah kesembuhan padanya Ya Allah berahmatika ya Rahman rahmin Pada unibat Ya Allah berikanlah kesembuhan padanya Ya Allah tangannya Berahmatika ya Rahman rahmin Rabbana faqfirana adunubana wa kafirana sayyatina wa taufana ma'abrar Ya Allah saudara kami Ya Allah berikanlah kesembuhan Ananda dimas alam adia putra Ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah Pada ayahnya juga Bagusul Harman Ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah Berahmatika ya Rahman rahmin Ya Rahman berikanlah kepada Ibu Nani Salahuddin Ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah Berahmatika ya Rahman rahmin Ya Rahman kepada Mas Tasa Ananda dari Mbak Ita Raymond Dan Mbak Raymond Ya Allah berikanlah hari-harinya Yang bahagia ini ya Allah Keberkahan ya Allah padanya Sehatkanlah sehat Jadikanlah hari-harinya lebih dekat padamu ya Allah Berahmatika rahman rahmin Jadikanlah langkah-langkahnya berada dalam suratul mustaqim ya Allah Jadikanlah ya Allah pemahaman terhadap agamanya ya Allah semakin kuat Ya Allah semakin memahami ya Allah Dan jadikanlah menjadi anak yang soleh Anak yang berbakti kepada orang tuanya Selalu mendoakan orang tuanya Ya Rahman jadikanlah ya Allah Mas Tasa menjadi keluarga yang menjadi keluarga sebagai idola bagi generasi selanjutnya Yaitu keluarga yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Berahmatika rahman rahmin Dengan rejikian perkucurkan padanya Ya Allah berahmatika rahman rahmin Rabbana adina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wa kina'adza banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahabihi wa salim Subhana rabbika rabbil anzati amma sikur Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya middin Iyaka na'muda Iyaka nasta'in Inna suratul mustaqim Suratul ladzina namtalahim Wal makdum Ya alimul abdallin Amin Amin Ya Rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Amin ya Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khairan khan siran Ustaz Yang lakukan doa Mudah-mudahan doa-doa kita Dijabah sama Allah SWT Amin Amin ya Rabbil alamin Bapak-bapak ibu-ibu yang dihormati Allah SWT Malah kajian pagi ini Kita tutup dengan doa Khabar Ratu Masjilis bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sebaikan naka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari saya Bukwadi Ustaz Fahmi Dari saya Bukwadi Ustaz Fahmi Dari ilham Mas Kolis Mas Arief Mustafa Udaruli Mohon maaf Bila ada salah kata Saya akhiri Kajian pagi ini Pergi ke Indonesia Ustaz Mampir ke Mekah Kayaknya sih Salah arah Banyak kudaan dalam beribadah Tapi jangan pernah menyerah Babila iktawik wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustaz Dan Terima kasih Semua Terima kasih Assalamualaikum Mas Agus Mas Agus Terlihat gagah Alhamdulillah Kalau maji selalu Catat di buku Amin Hari ini Perpisahan kita Tidak bisa dicegah Semoga Sahabat-sahabat Ya Se Apa namanya Menjadi baik Dan buat Semua sahabat Baikku Amin Terima kasih Mantap Koknya nyambung Makasih Makasih Ma Ustaz Tentang doanya Diambil Terima kasih Ma Ustaz Terima kasih Ma Ustaz Terima kasih Ma Ustaz Terima kasih Sampai jumpa lagi Buster saya Baik Ma Ustaz Tidak ada Saya Amin 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 Doanya Amin Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih 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 Terima kasih